Sebenernya ya memang masalah-masalah seperti ini kalau kita bilangnya dalam bentuk drama queen atau mungkin drama king gitu ya, kita mungkin pikir, aduh nyusahin deh, anak ini selalu bikin masalah deh, selalu ngerepotin deh, dan lain sebagainya. Padahal untuk penderitanya, ini adalah sebuah masalah psikis yang bisa juga terjadi di kita sendiri loh. Jadi bukan masalah yang sepele gitu, justru ini masalah yang harus saling kita bantu. Harus saling support. Nah ini muncul, gejala-gejala ini muncul terutama saat kelelahan akut misalnya. Dan juga pada saat depresi melanda. Nah ada beberapa gejala sederhana yang harus kita kenali sebagai tanda awal datangnya gangguan psikologi. Ini macem-macem banget. Mulai dari perubahan pola dan nafsu makan, ya kan? Males banget mau kerja misalnya. Aduh. Hingga emosi meluap yang tidak terkendali. Aduh, aku kayaknya nggak pengen sarapan ya. Terus aku kayaknya nggak mau deh siaran in line lagi kalau nggak sama Rory. Aku nggak mau, aku nggak mau. Ini drama kunya muncul tadi belum muncul. Oh iya, belum muncul. Digosok sekali langsung muncul loh. Aduh, yaudah jangan sampai deh ya. Rory bantu aku dong, please. Betul, yuk kita lihat tanda-tanda gangguan psikologis berikut ini. Inliner, selain kecenderungan drama Queen, ada beberapa gejala sederhana yang menunjukkan kesehatan mental kita terganggu. Pertama nih, kalau kita merasa lebih cepat emosi dan tidak sabaran terus-menerus, bisa jadi ini menjadi tanda depresi dan kecemasan berlebih loh inliners. Penyebabnya beragam, salah satunya kelelahan dan akan makin parah bila tidak segera ditangani. Nah, data nasional Aliens on Mental Illness menyebut hubungan kesehatan mental dan gangguan tidur sangat erat. Jadi, gangguan mental bisa mengganggu tidur. Dan sebaliknya, susah tidur bisa memunculkan gangguan mental. Jadi, yuk kita cari cara untuk meningkatkan kualitas tidur. Kalau perlu, kita minta bantuan terapis inliners. Curigai juga perubahan pola makan yang drastis. Kecemasan dan depresi bisa mengubah nafsu makan kita. Bisa jadi nafsu makan akan hilang atau sebaliknya berubah meluap-luap. Kalau hal ini terjadi dalam kurun waktu yang lama, periksakan diri segera. Nah, kali ini data dari Help Guide yang menyebut ogah-ogahan bekerja juga bisa menunjukkan gejala kelelahan dan depresi. Menyegarkan diri dengan mengambil cuti, menikmati waktu sendiri atau bersama keluarga, atau sekedar melakukan hobi, bisa membantu meredakan keluhan ini. Ada kalanya memang seseorang membutuhkan waktu untuk menyendiri. Tapi, kalau ini terjadi terus-menerus disertai dengan sulit berkonsentrasi, waspadai gangguan kesehatan mental kita inliners. Nah, aktivitas intim dengan pasangan juga bisa menjadi penanda kesehatan mental lho. Bila dorongan seksual tiba-tiba hilang atau sebaliknya berubah menyimpang secara drastis, coba konsultasikan dengan ahlinya. Nah, yang terakhir, jika Anda merasa sakit yang hilang timbul dan tidak bisa dijelaskan secara medis, bisa jadi keluhan fisik itu datang dari kecemasan dan depresi yang tidak mendapatkan solusi. Cobalah buat jurnal gejala sakit Anda, lalu konsultasikan dengan dokter dan psikiater sekaligus. Yang terpenting inliners, jangan pernah malu mencari bantuan profesional. Abaikan stigma sosial yang kerap kali menganggap remeh masalah kesehatan jiwa seseorang. Bulatkan keberanian demi kebaikan kita sendiri di kemudian hari inliners. Tapi bener lho ya, masalah-masalah psikis ini kita butuh orang yang tepat untuk diajak berbicara, ngobrol. Cuma dengerin aja masalah kita apa, tanpa harus ngasih solusi. Karena kayaknya aku sekarang jauh lebih sabar lho orang-orang. Oh iya? Contohnya apa? Contohnya jarang banget tuh pake klakson kalau lagi nyetir sendiri. Ada orang yang ngelakuin kesalahan misalnya, ya di tengah jalan atau apa. Ya udahlah. Udah deh, udah deh. Itu kayaknya kita makin lama makin menghemat energi. Dan gak worth it kalau kita untuk marah-marah sesuatu yang gak penting sebenarnya. Dan kita sekarang jadi cenderung let go things. Jadi masalah-masalah yang gak penting ya udahlah biarin. Toh misalnya mobil ketabrak misalnya lecet ada asuransi. Toh misalnya ada orang yang maki-maki kita dijelaskan, ya udahlah mungkin dia sendiri gak happy. Mungkin lagi ada masalah. Mungkin ada ini, mungkin ada itu gitu. Jadi banyak akhirnya yang bisa kita lakukan.